P.T. Pelapa Timur Telematika sebagai badan usaha pelaksana proyek Pelapa Ring Timur yang diwakili oleh Direktur Utama Bapak Leon Kakisina, Direktur Operasional Bapak Edi Siahaan, dan Direktur Komplaiens Bapak Benyamin Surabeserta Staff menghadiri agenda kunjungan kerja Kemenkopol Hukam bersama dengan Bakti Kominfo dan Lapan bertempati Kabupaten Biagnumfor, Papua pada 19 hingga 22 April 2021. Kunjungan ini dalam rangka mewujudkan percepatan pengembangan telemetry, tracking, dan command satellite kerjasama pemerintah Indonesia dan India. Sekaligus tim Kemenkopol Hukam meninjau langsung perkembangan utilitas layanan Palaparing Timur yang berfungsi sebagai tulang punggung jaringan telekomunikasi di Papua, termasuk di Kabupaten Biagnumfor. Agenda dibuka dengan pembahasan Ground Satellite India di Biak serta perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung transformasi digital yang berlokasi di Ruang Rapat Balai Lapan, Kabupaten Biagnumfor. Turut hadir pada acara ini jajaran TNI Polri, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III, Perwakilan Tim Kemenkopol Hukam, Perwakilan Bupati Biak, Bakti Kominfo, Lapan, Direksi PT Pelapa Timur Telematika, Kadiskom Info Biak, dan Bapeda Kabupaten Biak. Selanjutnya paparan Palaparing Timur disampaikan langsung oleh Direktur Operasional Edi Sia Haan. Pada kesempatan kali ini, Edi menjelaskan beberapa hasil positif pemanfaatan layanan Palaparing Timur bagi masyarakat, salah satunya program free wifi yang ditempatkan di NOC atau Network Operations Center. Beliau juga menceritakan situasi kondisi gangguan keamanan yang dialami Palaparing Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Sejak 2020 hingga awal 2021, terdapat satu NOC di wilayah Kigamani dan tiga tower repeater yang dirusak dan dibakar oleh orang tidak dikenal. Sekilas mengenai Kabupaten Biak, wilayah ini masuk ke dalam salah satu kota penghubung dalam proyek 11 paket Palaparing Timur. Pulau Biak sendiri berada di antara kota layanan Soren Diwari dan Serui, sehingga apabila jaringan dari atau menuju salah satu kota layanan terganggu, terdapat jalur layanan pengganti untuk akses tetap terhubung. Kapasitas yang diantarkan lewat jaringan fiber optic bawah laut di wilayah ini mencapai 80 GB. Kabupaten Biak sendiri memiliki luas wilayah 21.672 km persegi dengan pesona alam seperti pantai dan telaga yang masih asri. Terdapat satu NOC di kawasan Kampung Anggraidi yang menjadi titik pertemuan jaringan kabel laut dari arah Soren Diwari menuju Serui. Lokasi NOC Biak berdekatan dengan NOC Soren Diwari yang dapat ditempuh via jalur darat dengan waktu 2,5 jam. Dari kedua NOC ini, masyarakat dapat menikmati akses free wifi hasil kerjasama Bakti Kominfo dan PT Palapat Timur Telematika yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar bagi kebutuhan pendidikan, ekonomi, dan juga hiburan. Terima kasih karena ada wifi gratis di kampung kami, Kampung Anggraidi. Ini sangat membantu kami masyarakat khususnya untuk anak-anak sekolah dan juga masyarakat. Kemudian untuk membantu keseharian kita dalam belajar. Di sini saya sangat berterima kasih kepada wifi gratis yang sudah diberikan kepada kampung kami. Karena dari wifi ini kami bisa mencari tugas-tugas dan juga kita memainkan sosial media. Terbantu dengan udahlannya wifi di kampung ini. Sehingga bagi adik-adik yang masih sekolah bisa mengakses informasi mengenai pelajaran-pelajaran di luar dengan cepat. Saya mewakili kampung ini untuk menyampaikan kepada Bakti dan PT Palapat Timur Telematika sudah hadir. Sehingga membantu kami untuk mengakses informasi dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.